kita lihat kita lihat sampai sekarang orang-orang melalui ke teman-teman jadi jangan nanti ini ke sana nah itu satu kedua kita sudah menggadang-gadang ini ini sebagai cara bahkan calon wakil orang-orang yang diusul oleh pemerintah lima ini masih panjang prosesnya bulannya ya Nah kami melihat disitu karena kebetulan PLT ini juga ikut dalam pelaksanaan berjadak nah ini sepertinya ada seperti yang menurut kami kalau salah atau tidak ada penjagaan jadi ada eh apa di bila teman-teman karakter terhadap saudara-saudara kita lihat undang-undang bawah seluduhnya itu undang-undang tanggal 8 Januari setelah itu tidak bisa lagi ada pergeseran kepada pejabat-pejabat yang akan ikut itu ditambat itu tolong disangkat Pak jadi ini juga tiga poin inilah yang yang kami nah disuruh surat itu dikatakan dengan tidak hormat nah ini kan tidak hormat ini ini yang kayaknya parameter di masa hormat karena kita tahu kalau pejabat seperti itu ada masalah itu kan ada beberapa sakit tidak bisa bergerangan tetap kemudian dunia atau yang tiga lagi terlibat korupsi terlibat narkoba membiayai teroris dan lain-lain nah itu dia nah jadi tadi Bapak cerita ada tahapnya entiket internal jadi mohon Pak Pak jangan nanti ini mentang-mentang kawar kita di dalam karu jadi dibikinlah ini dibuang jadi ini yang harus kita jaga semua karena udah sampai ke situ arah pemikirannya jadi kami menganggap kami ini seperti orang pendatang di peperin ini Pak sementara yang diri yang ini kita duduk semua maka apa nih Pak sembilin pelawi itu masih ada patung masih ada kuburan di sana itu kira-kira berapa jadi hanya itu saja nah kami meminta artinya kami melintah ini kan itu kan pertimbangan dari eh Pak BNT lah karena Pak BNT itu saudara kita ya tahu itu semua ya kan supaya kalau kami menuntut supaya dianulirlah surat itu dengan yang pasal-pasal atau alasan yang sudah kami sampaikan dan itu saja dan kami juga tidak perlu menunggu jawaban dari Bapak Pak sekarang kita akan kira-kira buat temuk-temuk depan kita menunggu-temu lagi nah jadi kami minta ini tanggap karena ini sudah mendatuh ke orang-orangnya ke masyarakat karena ini kalau orang-orang ini Pak satu daun ini jadi janganlah kesitu diarahkan jangan mentang-mentang dia orang-orang disipak begitu itu aja tidak sedangnya jadi tolong penjelasan dari mungkin minggu depan Bapak juga punya kesibukan ini hari kami juga tadi warna diingatkan Bapak itu serak 17 kegiatan Bunga tidak akan mengambil berapa orang 3000 kalau 3000 Bunga habis artinya kita memang sama-sama jadi kami juga singkat-singkat aja Pak ini udah jam 12 Bapak disipukan itu yang saya minta kami minta satu minggu ada jawaban dari kami nah kalau nanti Bapak gak ada jawaban kami akan kembali jadi kami nanti berhasil dengan Bapak yang tak itu kembali ke sana itu ada apa-apa itu Bapak dapat ya jadi saya kira-kira itu aja dulu kawan-kawan itu aja yang perlu ditampakkan terima kasih Pak terima kasih Pak Pak Pertama kami sampaikan terima kasih atas tetapi saya perlu menyampaikan kepada Bapak ini bahwa sejujurnya tidak ada sedikit pun trik-trik yang kita kaitan dengan unsur politik di dalam pengambilan keputusan karena kenapa saya sampaikan begitu memang proses sebelum beliau pun ikut menjadi pencalonan proses ini sudah sudah berjalan ini yang saya perlu saya sampaikan maksud saya ini perlu kita kelirkan saya sampaikan kepada bapak-bapak ya bahwa tidak ada kaitan dengan apalagi Bapak kaitan tadi jangan sampai ini tadi bukan jembatnya jangan sampai ada apa unsur seperti mau hilangkan dari saudara-saudara-saudara kita dari tanah kau apalagi tubuh beliau-betul betul Pak saya sangat paham disitu jadi ini yang saya sampaikan itu sama sekali tidak ada Pak itu dulu yang saya sampaikan kemudian proses ini sebagaimana saya sampaikan tadi ini sudah berjalan lama namun Bapak tadi kan menyampaikan kepada kami supaya ini kami sampaikan kepada pimpinan ini akan kami tampung akan kami terima nanti akan kami sampaikan ya bagaimana nanti keputusannya tetap saya tetap berharap kepada Bapak-bapak tadi Bapak bilang nanti kalau enggak ada keputusan selama tiga minggu tidak apa ya mungkin akan datang tiga ribu saya hanya memohon kepada kita semua bahwa kekondusifan kota Medan ini adalah hidup kita bersama pasti kita juga pemerintah kota tidak mau kita ada hal-hal yang menjadi bumbing atau bumerang kepada masyarakat kita di Medan ini karena sebuah keputusan yang jangkau ya mungkin ini yang bisa sampaikan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak marilah kita Pak kalau ada yang kurang pas enggak apa-apa kita berterima Pak diskusi kita sebagaimana sampaikan oleh Pak Meliala tadi kosa rame-rame pun kita nggak apa-apa utusan-utusan yang konkret itu yang bawa sama kita kita berdiskusi kita siap untuk menerima bagaimana menerima kita secara terbuka dan mencari jalan yang terbaik saya kira itu Pak sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak-bapak Ibu-ibu sudah datang dalam keadaan tertib karena memang pemerintah kota inilah pengaduan warga kota Pak dari keputusan ini adalah mudah betul itu sahabat Bapak datang ke sini dengan tertib kami diterima dengan baik mohon nanti juga ya apapun yang kami sampaikan ini ya nanti waktu kembali juga kita tertib di jalan Pak mungkin ini yang bisa sampaikan terima kasih walauhi topik bodaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh